Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, teriakkan tiga periode Relawan Jokowi tampaknya memang terlalu banyak berhalusinasi Menghayal di siang hari Atau mimpi di siang bolong Dan itu menjadikan gelak tawa dari kita yang menyaksikan mereka seperti itu Tetapi bagi Jokowi sendiri Bagi Jokowi sendiri pada saat momen pertemuan dengan relawan Nusantara itu Ketika teriakan Jokowi tiga periode itu menggema pada acara Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno 26 November itu Presiden Jokowi pun menanggapi teriakan dari para relawan yang hadir itu Jokowi tiga periode, tiga periode Gitu kata teriakan relawan saat Jokowi menyapa dari atas panggung Dan teriakan tersebut disambut Jokowi dengan tawa Menurut pantauan media Jokowi tersenyum dan membentuk angka tiga dengan jarinya Ya merespon teriakan para relawan tersebut Ya apakah ini makna simbolik Bahwa teriakan tiga periode itu sama dengan tiga jari Atau seperti apa Ini menjadi tidak jelas sinyal yang dibuat oleh Jokowi itu Apakah itu berarti dia setuju atau tidak Tidak jelas juga Kenapa pemirsa Karena dia yang ngomong Itu tidak masuk kualifikasinya Kalau dia ngomong dalam narasinya itu Pemimpin nanti yang akan ke depan itu Yang wajahnya berkerut dan rambutnya putih Dan setau kita Jokowi itu Rambutnya itu hitam Belum pernah kita menyimak atau melihat video atau foto Yang rambutnya Jokowi itu putih Nah ini saya kira adalah halusinasi dari para relawan Jokowi itu sendiri Yang mungkin memang mengharapkan Jokowi tiga periode Itu bukan untuk kepentingan Jokowi Tapi kepentingan mereka sendiri Bisa di Anu pemirsa Bisa di Analisis sederhana sekali ya Kalau mereka hanya relawan Ya kan Kalau Jokowi itu habis kekuasaannya Mereka mau jadi apa Ya Tidak jadi apa-apa lagi Ngelamar ke partai politik juga tidak langsung mendapatkan posisi itu Jadi paling enak bagi relawan bagi para baser ya Dan ini juga termasuk Deni Siregar atau Eko Gun tadi atau apa gitu ya Saya kira ya wajar saja Ya kalau dia itu dompleng ke Jokowi itu Apa ya supaya lancar lah Ya ada pemasukan ada apa begitu Dan ini memang tampaknya membuat pening para relawan itu Dan memang dalam sambutannya Ya Jokowi memang agak Agak ini ya Enggak sinkron antara simbol di tangannya Antara ucapannya Kemudian perilakunya Ya bisa dikatakan Sore Dele Esok Tempe gitu ya Tempo Hari Dukung Prabowo Ganti lagi ke Apa namanya Ganjar Pranowo Kalau yang berambut putih begitu Dan hanya mutar-mutar saja Jangan-jangan nanti Terakhir ketika tidak tahan lagi dengan Kekuatan atau Pamornya Anis yang terus menguat Jokowi sudah tidak bisa ngomong apa-apa Dan teriakan Tiga periode itu ya memang Betul-betul Ya tampak sebagai bentuk Halunisi nasi itu Ya tujuannya tidak jelas Ya Bahkan yang tercermin justru adalah Mendegradasi kehormatan Presiden Seolah-olah menjadi pemimpin organisasi Masa Ormas Ya di samping memang Kalau Presiden Kemudian ada orang teriak tiga periode Dan Presiden ini kan Ngertilah konstitusi itu seperti apa bunyinya Ya Walaupun ada menteri segala urusan juga mengatakan Seperti itu Kan kemarin juga ada siapa itu Lanya, lama, tali itu juga Pengen perpanjangan Masa jabatan Presiden Dua tahun lah ya Bukan tiga periode Tapi mungkin Dua per lima periode Ya Dua koma Dua per lima periode Jadi tidak sampai tiga periode Atau bahkan tidak sampai dua setengah periode Ya Itu yang dicalonkan Yang disuarakan oleh Nyala-nyala mataliti Dan Kalau Presiden tahu tentang konstitusi Itu kan hal yang tidak mungkin Walaupun itu menghibur Ya Nah Relawan pun Akhirnya memang dinilai Terlalu banyak Berhalusinasi Ya Relawan seolah-olah Mau mengatakan Bahwa Survei Litang Kompas Yang menyatakan Hanya 15,1 persen rakyat Yang masih mendengar perkataan Atau arahan Jokowi itu Salah Ya Ini harusnya yang justru Didengar oleh para relawan Kalau relawan Jumlahnya saja Ya Dengan melakukan tipu-tipu Ya Ngelabuhi para kelompok pengajian Itu aja GBK aja Tidak penuh Padahal sudah dikerahkan Dengan 100 miliar rupiah Katanya Beberapa pihak Mengatakan seperti itu Enggak bisa memenuhi GBK Gimana Mau bisa Tiga periode Pertama Secara konstitusional Jelas itu Melanggar Ya Ya Bagi orang-orang yang tahu konstitusi Ini sih seperti badut ya Pernyataan tiga periode ini Ya Ini Negaranya baik Tapi Jadi Seenak Semauhnya sendiri Ngomong seperti itu Ya Walaupun butuh duit Dan lain sebagainya Para relawan itu Enggak gitu-gitu amatlah Ya Apa Kalau melalui pengarahan massa Ya Yang tampaknya ingin sekali Ditunjukkan di hadapan Jokowi Bahwa Relawan itu solid Mendukung Jokowi Akan ada gelombang massa Yang luber Di Gelora Bung Karno Dan seterusnya Itu juga Apa Ya Korosinya aja masih banyak kosong Apalagi luber Itu ya Sekalipun sudah mengerahkan banyak Bayar orang Tidak banyak Bayangkan saya-sia pemirsa Kalau Mereka mengerahkan massa Tanpa menipu Kelompok-kelompok Pengajian Ibu-ibu Atau orang-orang Dari Kampung-kampung Dari Jawa Tengah Dari Lebak Dari Jawa Barat Ya Dengan Melakukan tipuan Untuk mendengarkan Ulama Senusantara Atau Melakukan Istihosoh Kubro Atau Selawat Kubro Begitu Kalau hanya mengatakan Ayo kita Menyaksikan Inul Daratista Disitu juga Hadir Jokowi Siapa yang akan hadir Tidak ada Paling hanya Panitia Itu saja Itu mengapa Pemirsa Kata Antoni Budiawan Managing Direktur Political Economy And Policy Studies Pepsi Peps Di Jakarta Relawan seperti itu Mau membuktikan Ini lewat Pengerahan massa Tetapi Halusinasi Tentu saja Tidak bisa Menghapus Realita Dan Pertemuan ini Sambung dia Terlihat Tidak ada Makna Sama sekali Bagi Rakyat Tidak Membicarakan Hal Substantif Kepentingan Bangsa Dan Negara Apalagi Kepentingan Rakyat Kita dengar-dengar Relawan yang Berkumpul Di Gelora Bung Karno Itu Ngumpulin Dana Untuk disumbangkan Ke Cianjur Tapi sudah Terkumpul Atau enggak Kalau modal Ngumpulinnya Itu 100 Miliat Kemudian yang Terkumpul Hanya Beberapa Juta Ini kan Kocak Ini kan Kocak Nah disinilah Saya kira Memang Perlu juga Kita sebagai Rakyat Biasa ini Menyadarkan Para Relawan Udahlah Masanya Sudah Berakhir Dan Dan itu Normal Saja Ya Enggak Usah Ngeda-ngodain Jokowi Atau Menurut Politisi Dari PDIP Atau Para Kader Dari IP Itu Ya Jokowi Itu Dijebak Oleh Para Relawannya Sendiri Terdown Great Jadi Seolah-olah Menjadi Presiden Bagi Para Relawan Saja Gitu loh Bukan Presiden Untuk Rakyat Indonesia Kan Kocak Ya kan Padahal Seharusnya Jokowi Menempatkan Diri Sebagai Presiden Punya Relawan Sebetulnya Itu Sudah Hal Yang Agak Aneh Juga Karena Dia Sudah Menjadi Dua Periode Harusnya Sudah Dibebarkan Tugas Relawan Untuk Mengantarkan Jokowi Itu Sudah Selesai Mestinya Kan Kalau Misalnya Setelah Itu Setelah Dibubarkan Kemudian Ada Yang Mendapatkan Komisaris Ada Yang Mendapatkan Warung Ada Yang Mendapatkan Duet Dan Urusan Mereka Tetapi Sebetulnya Sudah Selesai Setelah Jokowi Menjadi Presiden Karena Presiden Jokowi Itu Untuk Rakyat Indonesia Bukan Sekedar Untuk Relawan Ngapain Kan Begitu Jokowi Jokowi Harusnya Menyadari Kalau Mau Niat Bikin Partai Bikin Aja Tidak Tidak Masalah Itu Nah Karena Itu Apa yang Terjadi Di situ Justru Malah Menghancurkan Kehormatan Presiden Malah Terkesan Relawan Hanya Cari Muka Saja Alias Cari Muka Saja Saya Belum Menemukan Kata-kata Yang Tepat Itu Kata Antoni Budiawan Apalagi Bermirsa Kalau Kita Simak Pertemuan Jokowi Dengan Beberapa Relawannya Itu Yang Akhirnya Menjadi Viral Ditonton Mungkin Kalau sekarang Sudah sampai Jutaan Orang Nonton Itu Tentang Bagaimana Relawan Itu Bahkan Siap Tempur Di Lapangan Ini Sudah Barang Tentu Bisa Dikatakan Kalau Misalnya Polisi Kita Mau Menganalisis Itu Bisa Memintai Keterangan Orang-orang Yang Ada Di Sana Apa Yang Mereka Mau Mereka Gagal Mengumpulkan Orang Banyak Yang Kosong Tidak Usah Sampai Segitunya Halusinasi Juga Kasian Jokowi Kalau Bisa Sabar Pak Sudah Masanya Memang Berganti Dua Periode Itu Sudah Cukup Itu Cita-cita Reformasi Terus Menjadi Penguasa Itu Kalau Hanya Mendapatkan Cibiran Kemudian Rakyat Malah Sengsara Itu Untuk Apa Juga Tidak Ada Gunanya Tetapi Kadang-kadang Orang Tergantung Pada Siapa Yang Mengelilinginya Tapi Kalau Yang Mengelilinginya Orang Baik-baik Mungkin Disadarkan Sudahlah Mundur Saja Ngapain Harus Mengerahkan Masa Ya kan Tapi Kalau Yang Itu Adalah Seperti Relawan-relawan Yang Kayak Dalam Pertemuan Khusus Ya Yang Banyak Beredar Video Pendeknya Itu Ya Itu Memang Agak Ngeri-ngeri Sedap Tetapi Apakah Betul Berani Bertempur Dengan Jumlah Yang Banyak Belum Tentu Juga Ya kan Karena Banyak Ya Kita Ini Bernegara Persaingan Itu Yang Sehat Menggunakan Akal Menggunakan Kecerdasan Menggunakan Argumentasi Tidak Usah Halusinasi Yang Dipesar-besarkan Bila itu Fikwal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh